Sekuel kedua karakter manusia laba-laba di Marvel Cinematic Universe, Spider-Man Far From Home, ditutup dengan terbukanya identitas rahasia Peter Parker untuk halayak umum. Teaser trailer yang dirilis Sony Pictures pada Agustus 2021 lalu, sekuel ketiganya yang berjudul Spider-Man No Way Home akan diambil sewaktu-waktu setelah kejadian tersebut. Cerita serupa pernah ditulis dalam beberapa seri komik Marvel, diantaranya dalam serial Civil War tahun 2006 dan Spider-Man One More Day tahun 2007. Berbeda dengan adaptasi layar lebar yang dibuat MCU, terbukanya identitas Peter Parker dalam komik justru terjadi secara sukarela dalam komik Civil War. Adaptasi komik tersebut ke layar lebar sempat hadir dalam Captain America Civil War, namun cerita film solo Captain America tersebut lebih berfokus pada sosok Steve Rogers dan Bucky Barnes. Dalam komiknya, Peter Parker membuka identitasnya ke publik untuk mengikuti aturan yang mewajibkan setiap tokoh palawan untuk mengumumkan identitasnya. Keputusan besar Peter Parker tersebut membawa perubahan besar pada banyak cerita komik Marvel. Berikut beberapa rangkuman cerita yang hadir setelah terbukanya identitas Peter Parker sebagai Spider-Man ke halayak umum. 1. Dewasnya May Parker Terbukanya identitas Peter Parker sebagai Spider-Man membuat orang-orang di sekitarnya berada dalam ancaman musuh-musuh yang memiliki konflik dengan Spider-Man. Salah satu yang menjadi korban dari terbukanya informasi tersebut adalah tokoh May Parker. Sosok bibi dari Peter Parker ini lebih dikenal dengan sebutan Aunt May. Di Marvel Cinematic Universe, karakter Aunt May diperankan oleh aktris cantik Marissa Tomei. Sejak kehadirannya di Captain America Civil War, sosok Aunt May menjadi kompas moral Peter Parker dalam mengambil berbagai keputusan, khususnya dalam perannya sebagai Spider-Man. Plot cerita yang berdampak emosional bagi karakter Peter Parker ini sangat mungkin diadaptasi ke layar lebar oleh Marvel Studios dan Sony Pictures. 2. Time Travel Dalam penyesalannya atas kematian May Parker, pilihan untuk melakukan perjalanan waktu pernah diambil sebagai solusi oleh Peter Parker. Namun upaya Peter Parker untuk mengubah masa lalu dan menyelamatkan May Parker tidak membuahkan hasil. 3. Terhapusnya ingatan semua orang Ketika hampir putus asa dalam upaya mengembalikan hidup bibinya, Peter Parker ditemui oleh sosok makhluk yang dikenal sebagai Mephisto. Karakter Mephisto merupakan tokoh fiksi komik Marvel yang diceritakan sebagai penguasa neraka dan memiliki kekuatan sihir yang sangat dahsyat. Peter Parker kemudian membuat perjanjian gelap dengan Mephisto untuk mengembalikan kehidupan May Parker dan membuat semua orang tidak mengingat fakta tentang identitas rahasia Spider-Man. Detail yang cukup mirip juga tampak dalam video teaser trailer Spider-Man No Way Home. Berbeda dari sumber komiknya, peran Mephisto digantikan oleh Dr. Strange yang menggunakan kekuatan sihirnya untuk menghapus ingatan semua orang tentang Spider-Man. Empat terpisahnya Peter Parker dan M.G. Bukan tanpa risiko perjanjian gelap menggunakan sihir Mephisto tersebut meminta hubungan Peter Parker dan Mary Jane sebagai bayaran jang. Belakangan diketahui bahwa keputusan tersebut berdampak pada eksistensi putri Peter Parker dan Mary Jane atau M.G. di masa depan yang terhapus dari realitas. Peluang adaptasi plot tersebut ke layar lebar terbuka setelah rumor terbaru dari Zendaya yang memerankan karakter Michael Jones di MCU. Meski bukan Mary Jane seperti dalam komik, karakter tersebut merupakan sosok love interest Peter Parker di MCU. Zendaya dikabarkan akan mengakhiri perannya sebagai M.G. dalam Spider-Man No Way Home.